Oke, tes, cek Selamat pagi, siang, sore, atau malam Buat kalian semua dimana pun kalian berada Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja Balik lagi sama aku disini di channel Neko Vlog, di video kali ini aku mau sedikit Berbagi tips untuk Melatih ikan cana andraw Ini supaya dia Dan doyan untuk makan Pera, seperti itu Tanpa berlama-lama Kita langsung aja mulai videonya Untuk mengajari Atau membuat Ikan cana andraw kalian untuk Mau untuk makan pelet Itu sebenarnya cukup mudah, gak ada trik khusus Atau gak ada cara khusus Yang perlu kalian lakukan adalah dengan cara memberikan Kebiasaan Untuk memberikan makan Di tempat atau lokasi yang sama Misalnya Ikan cana andraw yang ini Aku selalu kasih dia makan di lokasi yang Disini Entah itu aku kasih cacing Atau pelet, aku selalu memberikan Dia makan di lubang ini Seperti itu Sehingga Sehingga si ikan Pasti akan tahu Atau terbiasa Untuk menunggu makanannya Jatuh dari atas sini Dari lubang ini Seperti itu Entah itu aku ketika Kasih dia cacing Atau kasih dia pelet Dia pasti akan selalu menunggu di lubang ini Sama halnya Dengan ikan yang ini Aku selalu kasih dia Makan di lubang ini Misalnya aku geser Dan aku kasih dia Makan melalui lubang ini Seperti itu Jadi Semua ikanku Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Andraw ini Semuanya Udah terlatih untuk makan pelet Hanya saja Itu perlu waktu Dan kesabaran Yang Berbeda-beda sih Tergantung ikan kalian sendiri Tapi Kalau aku sendiri sih Tiga empat hari Misalkan Untuk makan pelet sih Udah bisa sih Udah mau Udah doyan Dan udah dokoh banget Kayak gitu Kalau Supamanya tips yang ini Kurang berhasil Kalian juga bisa Dengan cara Untuk mempuasakan Ikan cana Andraw kalian Puasa antara Satu atau dua hari Aku rasa cukup sih Hanya saja Untuk cara Seperti itu Aku Mesaki IWA sih Jadi gak tega Kalau supamanya Untuk dipuasakan Jadinya Aku hanya memberikan Versi makanan Yang Sedikit Seupamanya Kalian kasih Si cacing Yang sebesar ini Atau sepanjang ini Kalian bisa Mengurangi Porsinya Menjadi Seperti Segini Seperti itu Jadi kurangi Porsi makan Dan Antara Antara Cacing Dan Pelet Itu dimasukkan Secara Bebarengan Sehingga Si ikan Pasti Akan Lebih Lebih bisa Mengira Kalau semuanya Dimasukkan Itu Pasti makanan Seperti itu Selama beberapa hari Kalian coba Dengan cara Seperti itu Meskipun Ini perlu Waktu yang Cukup lama Tapi Aku yakin Itu Pasti Akan Sangat Akan Membantu Dan akan Lebih efektif Soalnya Sudah aku Coba Untuk beberapa Kali Juga Semuanya Berhasil Kayak gitu Tidak Cuma Cana Anderau Doang Kalian Juga Bisa Untuk Melatih Cana Pulcera Atau Orna Kan Seperti itu Tapi Untuk Cana Sejenis Maru-maruan Atau Asiatika Belum pernah Aku Coba Dan Belum Pernah Aku Latih Juga Jadi Belum Bisa Aku Kasih Informasinya Bisa Atau Tidaknya Seperti Itu Tapi Untuk Cana Anderau Dan Pulcera Sendiri Sejauh Ini Udah Berhasil Oke Sekian Aja Video Dariku Semoga Tips Kau Bisa Membantu Dan Semoga Ikan Mu Tetap Sehat Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya